Kita akan belajar malam hari ini, minta apa saja. Asik, asik dulu enggak apa-apa, nanti perkara setelah kotbah baru, waduh, itu lain ya. Oh, suruh minta, minta apa saja. Asik, ini pelajaran dari kitab Yohanes 15, ayat 7-16. Bisa dibacakan, silakan Pak Andoko. Yohanes 15, ayat 7-16. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuanya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yes. Ayat ini seringkali menjadi ayat yang mendasari orang Kristen, bukan Kristen ya, Kristen, berdoa suka-suka sendiri. Ayat ini sudah diperkosa demikian rupa untuk kepentingan sendiri. Betul. Kalimat mintalah apa saja, seringkali dipikir apapun yang menjadi keinginan kita. padahal jelas sekali konteksnya tidak berbicara tentang segala sesuatu, atau apapun yang kita inginkan dalam hidup. Konteksnya mintalah apa saja harus sesuai dengan percakapan saat itu. Sebab ini berbicara tentang permintaan untuk hidup berbuah dalam kasih. Kalau mau memahami satu ayat, apalagi cuma satu frase, Anda harus lihat satu ayat. Anda harus lihat satu pasal. Tidak boleh cuman mintalah apa saja, kalimat sebelumnya dihilangkan, kalimat sesudahnya dihilangkan. Tidak boleh. Saya bersyukur bisa belajar Alkitab. Dan Anda juga harus belajar Alkitab. Karena saya pun hari-hari ini mengajar Anda belajar baca Alkitab. Bukan cuman baca, memahami. Sama seperti anak. Ini contoh. Ini contoh saja. Nyau. Atau gini, nyau. Karena nyonya di situ. Gini, nyau. Besok sekolah ya. Kan sudah waktunya masuk. Moh. Ayo nyau, besok itu sudah waktunya belajar lagi. Moh. Misalnya gitu nyonya ya. Belajar nyau, supaya pinter. Ya, besok masuk bangun pagi. Moh. Misalnya masih moh terus. Akhirnya papanya ngomong gini. Nyau, besok masuk sekolah. Minta kau apa? Apa, wis. Yang penting besok kamu masuk. Itu maksudnya papanya kan ngiming-ngiming anak ini supaya besok masuk. Misalnya, papanya mungkin berharap anaknya minta, aku minta sepatu baru, wis. Supaya dia mau semangat masuk sekolah. Betul. Itu maksudnya. Ada konteks tentang masuk sekolah. Nyau, besok masuk ya. Moh. Minta apa, wis. Tak turut. Minta enggak masuk sekolah. Loh. Kadangnya enggak benar. Pak, besok liburan aja. Besok ke Bali aja. Jalan-jalan lagi. Tidak nyambung kan? Baca Alkitab juga harus begitu. Anda harus lihat ayat-ayat di atasnya. Harus lihat. Saat itu, kalau Anda ingat satu-dua kotbah satu-dua kotbah satu-dua minggu sebelum ini. Tuhan Yesus itu sedang mengajar. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ini menunjuk setiap orang yang percaya Yesus yang berbuah akan semakin dimurnikan. Dimurnikan berarti semakin fokus pada kehendak Allah saja. Yaitu hidup kudus. Dibersihkan dari kehendak sendiri atau kehendak manusia pada umumnya yang mengejar keinginan dunia. Lawang Yesus mengajar kekudusan, mengajar berbuah, berbuah kasih. Minta apa saja? Apa maksudnya? Ya pasti sesuatu yang untuk mendukung kebersihan jiwa manusia. Jadi minta apa saja berarti apa? Minta apapun yang untuk mendukung berbuahnya kita dalam Tuhan. Bukan minta yang tidak-andak. Ya seperti anak tadi itu. Nyo besok masuknya. Moh, minta wapainyo. Tak kasih isu meneng besok masuk. Jalan-jalan, pih. Liburan lagi. Nak nyambung. Jadi orang yang berpikir itu seperti anak-anak. Orang yang menolak didikan sang firman akan binasa. Itu jelas loh. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini ayat sebelumnya akan ngomong gitu di Yohanes 15 ayat 6 kan. Maksudnya apa? Kamu ini sedang tak didik. Menyeraplah ke pokok anggur. Mereka yang memberontak tidak mau menyerap. Itu sama dengan punya keinginan sendiri. Sama dengan punya kerajaan sendiri. Mereka lah yang akan dibuang. Mereka lah yang akan binasa. Jadi jika kita meminta sesuka kita yang tidak ada hubungannya sama pendidikan, sama penyerapan firman, sama perubahan kodrat, sama buah-buah yang diharapkan, ia jelas salah. Jadi jika kita minta sesuka sendiri, berarti kita mendirikan kerajaan sendiri. Berarti kita mau menghasilkan buah yang lain seperti yang Tuhan harapkan. minta sesuka sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, berarti kita memberontak. Jadi pada saat kita mintalah, disuruh minta, minta apa? Ya harusnya kita minta apapun yang bisa membuat kita berbuah. Dulu saya setelah mengerti firman ini, saya tidak berani minta. Ini saya sudah mengerti lama. Cuma karena waktunya sekarang saya lebih terperinci sekarang. Dulu saya paham. Semenjak kenal SK saya mengerti. Tidak boleh minta yang aneh-aneh. Saya tidak minta aneh-aneh. Sekali waktu saya belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini saya memahami saya punya kerinduan belajar firman Tuhan. Tuhan aku rindu belajar. Aku rindu hidup untuk belajar firman mengerti kendakmu. Tuhan kabulkan kan? Tanpa saya. Dan kalau dulu ceritanya, kalau kamu ingin sesuatu, pikirkan. Renungkan. imani, mimpikan, erami kayak telur. Sampai telurnya pecah. Kan gitu. Positif. Positif thinking. Kan gitu. Saya tidak tuh. Pada saat saya sudah mengerti firman. Saya cuma, Tuhan aku ingin mengerti firmanmu lebih lagi. Aku ingin hidup belajar firman. Aku ingin hidup untuk belajar firman. Sudah. Setelah itu saya lalui hidup saya seperti apa adanya. Saya tetap bekerja. saya pindah ke Banyuwangi. Eh Tuhan jawab. Saya pindah sekolah Alkitab. Itu jawaban doa buat saya. Tuhan turuti. Kalau untuk kemajuan, ya, kalau untuk kemajuan rohani, kalau untuk perkembangan jemaat berbuah, kalau untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapak, Tuhan pasti turuti. Tetapi kalau mau minta seenak sendiri, enggak. Sama seperti anak-anak minta pisau sama Pak, minta pedang, pedang-pedangan. Dituruti sama Papanya mungkin, ya kalau pedang-pedangan. Elek Pak, minta yang asli. Boleh? Enggak boleh. Bapak disuruh juga tahu. Jadi pada saat Anda disuruh, mintalah. Ngerti ya konteksnya ini Tuhan ngomong apa? Untuk apa? Jadi Anda minta tepat sasaran. Jangan sampai jadi seperti anak-anak. Minta barang berbahaya, enggak dituruti, porek, marah. Padahal itu permintaannya anak-anak yang enggak ngerti. Ini pelajaran penting ya. Bukan buat orang tua saja. Khusus anak-anak muda yang terlalu banyak cita-cita. Saya katakan, terlalu banyak cita-cita. Itu membuat Anda tertekan dan stres. Ters. Ada istilah baru. Waktu Hendri ke sini belajar, kita belajar tentang kesurupan. Kesurupan itu ada dua macam. Kesurupan memang spirit dalam arti pribadi setan. Dan yang kedua kesurupan apa? Kesurupan ide-ide. Jadi akhirnya apa? Salah berharap. Kebanyakan ide-ide masuk salah berharap. Istilahnya depresi intelektual. Depresi intelektual. Kenapa depresi intelektual? Terlalu banyak cita-cita. Akhirnya stres sendiri. Aku ingin jadi ini. Aku ingin jadi begitu. Lupa itu kan sesuai dengan motivator. Ingat ya, motivator itu tidak mengerti firman Tuhan. Anda dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Anda dirancang untuk jadi partnernya Tuhan. Jadi carilah kehendak Tuhan. jangan cari cita-citamu sesuka sendiri anak muda. Jangan cari cita-citamu sesuka sendiri. Tanya Tuhan. Orang tua juga jangan ngotot anaknya harus jadi ini jadi itu. Berdo'alah supaya Tuhan kasih pimpinan. Sebagai orang tua kita harus mengarahkan anak kemana. ini pun mengarahkan bukan mengharuskan lo. Seperti itu. Mintalah yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau anaknya tidak mengerti kehendak Tuhan kalau papanya tidak mengerti kehendak Tuhan permintaannya apa? Ya meleset semua. Perintahnya perintah Tuhan bagi kita agar kita saling mengasihi. Kasih itu berkorban bagi sesama sampai titik memberi nyawa. Kan gitu diajarkan yang lalu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk berkorban dimulai dari sahabat orang terdekat di mana kita berbagi hidup berjuang bersama dalam kesempurnaan. Berkorban pun harus disertai motif dasar yang benar. Ini yang Tuhan ajarkan. Jadi pada saat kita disuruh mintalah apa saja seharusnya kita minta sesuatu yang memampukan kita untuk berkorban. Itu. Bukan minta ini minta itu tambah banyak tambah numpuk tambah serakah. Minta untuk bisa menjadi saluran berkat. jadi sangat tidak mungkin Tuhan mengajarkan kita minta apapun itu berarti segala hal yang bertentangan dengan kemurnian. Lawang disuruh tambah murni kok tambah minta segalanya? Kok jadi tambah serakah? Jadi tambah hedon? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Bertentangan dengan tujuan Tuhan yang kepingin kita tambah murni. Tidak mungkin. Perintah untuk saling mengasihi sudah sangat jelas. Berarti perminta berarti ya mintalah apa saja perintah Tuhan kepada kita mintalah apa saja ini berarti kita diizinkan meminta untuk segala hal yang membuat kita bisa mengasihi bisa berbagi. Itu. Jangan dimasukkan minta-minta sembarangan yang tidak jelas. Anda diminta Tuhan tidak hedonis. Anda diminta Tuhan diharap Tuhan jadi hidup berkat jadi terang. bukan jadi tambah hedon. Bukan jadi tambah kemaru. Tidak. Di pasal 15 ayat 7 dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena konteks soal dimurnikan dan berbuah sehingga mintalah apa saja yang kamu kehendaki pasti berarti segala sesuatu untuk mendukung kita murni serta melakukan kasih seperti Yesus kepada manusia. Mintalah apa saja seharusnya kita berdoa Tuhan beri aku kerelaan. Ayat 16 Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap continue maksudnya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama aku diberikan kepadamu. Perintah Tuhan ini jelas kita harus minta yang murni. kita harus minta segala hal yang bisa membuat kita menjadi murni sehingga kita bisa menghasilkan buah bisa berkorban singkatnya bisa berkarakter seperti Kristus. Apa apa yang Anda butuhkan untuk bisa berkarakter seperti Kristus minta itu maksudnya Tuhan ngomong mintalah dalam namaku itu berarti permintaan kita harus sama seperti yang Tuhan minta mintalah dalam namaku berarti permintaan kita seharusnya sama seperti permintaan Tuhan Yesus yang pokok anggur Tuhan Yesus ngomong apa Tuhan Yesus ngomong mobil rumah mewah enggak Tuhan Yesus ngomong soal deposito tabungan enggak mintalah dalam namaku berarti mintalah dengan gairah yang sama seperti Tuhan Yesus apa gairahnya Tuhan Yesus mintalah dalam namaku berarti minta seperti yang apa Tuhan Yesus pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus dia satu menyenangkan Bapak dua menyelamatkan jiwa-jiwa udah mintalah itu mintalah segala sesuatu yang bisa menyenangkan Bapak mintalah segala sesuatu yang bisa membuat Anda berguna bagi jiwa-jiwa berguna bagi keselamatan jiwa-jiwa bukan minta yang enggak Anda contoh Yohanes 17 ayat 1 ini doa Yesus yang terdekat yang paling dekat sama konteks ini Yohanes 17 ayat 1 demikianlah kata Yesus lalu ia menengada ke langit dan berkata Bapak telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau Yesus ini berbicara tentang karyanya tentang kematiannya permuliakan aku permuliakan aku aku siap disalib kondisikan salib itu sekarang aku siap gitu maksudnya ini berbicara tentang karyanya kematiannya yang harus terjadi agar Bapak dimuliakan atas penebusan manusia mintalah apapun berarti kita yang harus mintalah apapun berarti kita yang diharuskan murni dan berbuah ini bagaimana bisa rela dan siap menjadi alat kemuliaan Allah jadi pada saat Yesus ngomong permuliakan dirimu itu berarti aku siap jadikan apa saja aku siap permuliakan dirimu Bapak betul ya kan gitu dikatakan Bapak telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu salipan anakmu supaya aku mempermuliakan engkau itu loh jadi pada saat Tuhan minta dia minta kondisikan Tuhan seperti apa kehendakmu supaya namamu dipermuliakan kalau saat ini memang harus terjadi penebusan manusia lakukan aku siap mati di salip supaya namamu dipermuliakan minta itu minta seperti itu maksudnya Anda minta sama Bapak di surga permuliakan Bapak namamu aku siap jadi alatmu apapun yang terjadi Bapak Ibu ini berat ini tidak mudah apalagi sudah berkeluarga sebagai orang tua kadang-kadang aku siap Bapak apapun total istriku belum siap anakku belum siap makanya Rasul Palus ngomong barang siapa mengenal Tuhan pada saat dia bujang hendaklah dia tetap bujang kenapa tidak terlalu terbebani sama yang tidak tidak istri anak kalau ini istri kalau ini cewek berarti tidak terbebani sama suami dan anak-anak sebetulnya tujuannya membujang itu sebetulnya tujuannya selipat itu tidak terbebani dulu ini cerita dulu ya pada saat saya sekolah papa saya itu kerjaannya ya lagi turun saya mau SMA pada saat papa-papa tidak punya uang saya sudah rela saya berdoa saat itu sama Tuhan aku tahu papa tidak punya uang tapi kau tahu aku ingin sekolah tapi seandainya tidak aku siap aku sudah mikir gitu ya aku tak jadi petinju betul itu makanya kalau saya tinju sekarang anda jangan heran karena ya itu masa lalu jual koran saya tidak tidak bisa jual koran itu badi piro iya kan tidak telaten saya jadi petinju pak buk pak buk dapat kan lumayan tapi Tuhan kabulkan saya bisa sekolah yang kedua saya masuk kuliah pada saat saya cari perguruan tinggi papa saya juga belum pulih-pulih saya tes dimana-mana saya tes termasuk ke Ubaya saya stress saya tes saya ke Ubaya saya tes sama teman-teman papa saya tidak ikut-ikut saya tes di Ubaya itu ada peringkat 1 sampai peringkat 10 dari tes itu nilai Anda menentukan Anda di posisi berapa di Ubaya saya posisi 5 atau 6 6 mungkin 6 itu tidak terlalu mahal kata anak Surabaya itu api melebu undangan bayaran itu kan jalur restasi mungkin akhirnya saya pulang ke Malang saya tanya pak aku keterima di Ubaya peringkat 6 3 juta 600 harga saat itu sebelum Chris Mon berarti 3 juta 600 dia omong besar besar dia omong sedikit untuk ukuran Surabaya itu sudah kecil karena sudah separoh kan papa ngomong papa tidak punya uang kalau cuma kamu masuk sekolah di situ bisa tetapi selanjutnya bulanannya uang kosmu uang makanmu uang semesteranmu uang kuliahmu uang fotokopi uang buku dan lain-lain papa tidak tahu bisa sekolahkan apa tidak bisa-bisa kamu berhenti di situ saya belajar waktu itu meskipun masih kemakmuran saya sudah belajar taat saya percaya kalau saya percaya kalau Tuhan mau menyekolahkan saya di Ubaya sangat mudah Tuhan memberkati ayah saya kalau saya mau masuk Ubaya dan itu kehendak Tuhan bagi Tuhan tidak sulit memberkati papa saya sehingga papa saya bisa nyekolahkan saya ke Ubaya gitu maksudnya paham ya tetapi sampai hari deadline papa saya tidak punya duit dia cuma punya duit 3.600.000 untuk masukkan saya ke Ubaya tapi selanjutnya tidak mengerti saya bagaimana saya belajar dengan rela Tuhan aku rela dimanapun engkau tetapkan aku sekolah dimana saya cari sekolahan lagi kampus lagi eh saya keterima di ABM di STEE malengku sesuara uang pangkalnya 1,2 berarti sisanya bisa ubuka bisa buat uang buku uang semester dan lain-lain saya masuk ke sekolah itu saya belajar di titik Tuhan dengan apa yang ada bukan mencari apa yang tidak ada tidak ada orang tua yang tidak kepingin nyekolahkan anak di sekolah bagus tetapi Tuhan pada saat memberi kita berkat itu termasuk untuk anak kita itu termasuk untuk mendidik anak kita jangan gara-gara kita kepingin kepingin kita menjurumuskan anak kita ke tempat yang salah kalau saya sekolah di Ubaya belum tentu saya berdiri di hadapan terlibatkan Anda Anda sekarang belum tentu betul saya ngomong begini bukan berarti lulusan Ubaya belum tentu jadi rohani tidak iya kan Tuhan kan tahu kondisi jiwa saya kalau saya kalau saya di Ubaya lalu terlibat geng terlibat narkoba terlibat saya tidak bisa jadi seperti yang Anda lihat sekarang apa yang saya apa yang saya ini apa saya sekarang apa yang Anda lihat saya sekarang itu kan hasil saya tempuh dulu keputusan-keputusan saya pemikiran saya tempuh dulu Bapak Ibu sebagai orang tua kita kepengen anak kita itu sekolah dimana saja betul ya tapi kalau kita diberi berkat sedikit sama Tuhan kita seharusnya mengerti bahwa ada rencana Tuhan untuk mendidik keluarga bukan cuma saya bukan cuma orang tua tapi keluarga mintalah jadi pada saat Anda melihat situasi tidak memungkinkan Anda dikotak sama Tuhan dengan kondisi terbatas jangan lompat pagar belajar belajarlah mengerti apakah tidak Tuhan kok aku cuma dikasih kotak sempit kok aku tidak leluasa Tuhan sedang mendidik Anda ini untuk anak-anak muda bukan hanya orang tua untuk anak-anak muda yang kebanyakan cita-cita raka-rakan cita-citamu betul tidak itu kendak Tuhan lihat sekelilingmu lihat kondisi orang tuamu lihat bakat dan minatmu tidak harus kuliah kalau seandainya kuliah tidak harus di tempat A di tempat B Tuhan sedang merancang kita merancang kamu mintalah sesuai kendak Tuhan Tuhan pasti kabulkan kenapa tidak sesuai keinginanku karena bosnya bukan kamu karena bosnya bukan kita bosnya itu Tuhan jadi mintalah sesuai kendak Tuhan karena bosnya itu Tuhan kita diciptakan untuk Tuhan Tuhan kau mengendaki apa untuk aku aku suruh jadi apa tanya Tuhan dan ikuti maunya karena besok kita mau dijadikan hambanya alatnya kalau tidak lagu pertama tadi omong kosong betul ya lagu pertama tadi ya jangan jangan cuman nyanyi enak lagunya mau jadi alatmu betul permintaanmu aneh-aneh permintaanmu gak sesuai dengan apa yang Tuhan harap mau jadi alat apa alatmu atau alatmu alatnya Tuhan atau alatmu sendiri alat egomu jangan pikir yang nomor satu itu lagu mudah itu lagu berat apalagi keinginan Anda terlalu banyak aku ingin begini aku ingin begitu Tuhan maunya begini aku maunya begitu gak nyambung jadi mintalah apa saja itu berarti minta sesuai kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan pasti mengarahkan kita ke tujuannya kehendak Tuhan pasti mengarahkan kita ke tujuannya kita harus belajar tujuan Tuhan kemana kok kondisiku seperti ini kok sikonku seperti ini kok sikon keluarga seperti ini Tuhan mengarahkan kemana seperti orang yang tenggelam kemana kesana kesini regu penolong pada saat menolong kadang-kadang harus memukul orang kalap yang tenggelam ini loh supaya dia tenang dulu baru diarahkan Tuhan itu kadang-kadang berbuat seperti itu tak buat KO dulu kamu supaya kamu bisa terarahkan tapi berbahaya bagi kita kalau sama Tuhan dibuat KO siuman begini lagi Tuhan tidak bisa tolong dengan leluasa kamu maunya sendiri aku mau menolong kamu ke arah sana kamu sekuat tenagamu kalap bingung ke arah sana tidak tidak sampai ditolong bingung dibuat KO sama Tuhan supaya lebih mudah diarahkan ke tepi sebelah sana siuman bingung lagi dipukul lagi KO lagi supaya ke arahkan sana bingung lagi kalap lagi tetap mau ke arah sana lama-lama yang nolong ini bingung itu Tuhan Pak Bu Anda harus lelah ditolong Tuhan Anda harus diarahkan mintalah itu berarti pada saat kita kalap ayo tolong kamu ke arah sana aku minta tolong ke arah sana tidak apa-apa aku ikut gitu loh maksudnya kalau Anda berusaha dengan sekuat Anda dengan cara manusia menolong diri Anda sendiri ya Tuhan selesai tidak ikut-ikut ngerti firman ini berat tapi mau tidak mau kalau Anda ingin jadi alatnya Tuhan kalau Anda ingin dimuliakan dengan Tuhan Anda harus taat Anda harus belajar rela dalam doa Bapak kami Tuhan Yesus mengajar kita berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya makanan menunjuk kebutuhan paling mendesak untuk hidup bukan pakaian bukan rumah apalagi apalagi hal-hal sekunder bukan tidak boleh rumah tetapi kalau memang waktunya belum punya rumah ya sudah Anda pikir saya tidak ingin punya rumah kebingin cuman memang belum waktunya nabung saja buat anak sekolah belum bisa mau bangun rumah cita-cita punya rumah tidak mungkin taruh abaikan dulu tidak penting-penting amat apalagi usia saya mungkin 20-30 tahun lagi saya meninggal buat apa ngotot punya rumah baru jadi 5 tahun lalu saya mati ngapain ya sekurah sekalian saja tidak punya kontraan masih banyak apalagi di depan gratis Anda harus mengalir bersama Tuhan jangan karpe dewe tidak bisa begitu aku kan harus punya sesuatu Pak untuk anakku untuk cucukku apa caranya Tuhan seperti itu kalau seperti itu waktu Anda habis Anda tidak akan berbuah waktu Anda untuk berbuah habis untuk hal-hal fana Pak tapi kan untuk anak anak punya berkatnya sendiri punya cucuk punya berkatnya sendiri Anda-anda yang sudah tua yang sudah sukses sekarang lihat dulu Anda 20 tahun yang lalu itu apa lalu kenapa anak Anda harus berada di posisi tengah padahal dulu Anda di posisi bawah Anda dulu di posisi bawah sekarang di posisi atas kenapa Anda harus mengharuskan anak Anda di posisi tengah emangnya 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 gini ya emangnya Anda pikir anak Anda tidak bisa merangkak dari bawah ke atas Tuhan punya rencana sendiri membentuk mental membentuk jiwanya hari-hari ini saya baca buku psikologi psikologi Kristen tepatnya dan saya tidak bisa ngomong sekarang karena saya belum selesai tapi luar biasa salah satunya ada ucapan seseorang yang tidak pernah mengalami hidup susah atau tekanan tidak akan mungkin bisa pokok tidak mungkin bisa tangguh tidak mungkin bisa dewasa mentalnya jadi pada saat Anda ngejoki anak ini itu ini itu tak tolong ini tak tolong itu kan aku hidup untuk anak nah begitu sudah salah Anda hidup untuk Tuhan sebetulnya kalau Anda berpikir Anda kerja itu untuk anak Anda sedang menjadikan anak berhala dan anak Anda tidak akan pernah dewasa kalau Anda hidup terus oke masih ya joki terus tetapi kalau Anda sudah mati sudah tidak ada sedangkan Anda Anda masih sering disupport masih sering disusu anak Anda tidak pernah menjadi dewasa anak Anda tidak pernah meminta Tuhan apa kehendakmu Tuhan aku mintain tidak kenapa minta sama orang minta sama orang tua selalu dituruti dia tidak bisa bergumur dengan Bapak di surga tidak bisa ini saya ngomong juga sebagai orang tua saya ngomong ini tidak gampang anak saya masih tiga masih kecil kecil ucapan ini kembali pada saya ayo Bapak Ibu Tuhan ingin kedewasaan Tuhan ingin kita ini sempurna juga anak kita Tuhan itu ingin anak kita sempurna jangan diracuni terus ajarkan dia minta sama Bapak di surga apakah tidak Tuhan Bapak tidak punya duit kalau punya duit ya belajarlah tega-tegaan sama anak kamu perlu belajar sama Tuhan sendiri jangan minta Bapak terus bayangkan kalau Anda mati mendadak dipanggil Tuhan serangan jantung misalnya Pak nekotos yang api Pak sudah api karena kematian tidak mungkin dihindari bahkan mendadak pada saat Anda mati saat ini pikiran kira-kira anak Anda itu bisa mandiri tidak kalau selalu disuapin minta ini diturutin minta itu diturutin mau kerja dimodalin bukan saya ngomong ini bukan berarti Anda tidak boleh modalin anak tetapi pada saat Anda mati dan anak Anda terbiasa dimodali Anda bisakah anak Anda memodali dirinya sendiri usaha sendiri ini pelajaran umum ini belum tentu firman Tuhan psikologi juga ngomong seperti ini dia tidak terbiasa berjuang dia tidak terbiasa bersualisasi dia cuma nempel mamanya papanya main game begitu Anda mati aku mau ngapain ya papaku mati orang yang terbiasa bekerja orang yang punya teman dalam bermasyarakat itu saja sulit untuk mandiri betul belum tentu dipercaya sama temannya teman main padahal itu itu saja harus jatuh bangun tapi kalau Anda memanjakan anak Anda tidak punya teman hanya bergantung pada orang tua dia bisa apa mojok di rumah handphone terus terus tidak terbiasa berdoa sama Tuhan tidak terbiasa diskusi sama teman bersosialisasi bisanya cuman nemplek sama papa mama kemana mana papa mama pergi aku ikut tidak terbiasa mandiri akhirnya anak ini mau ngapain Anda harus belajar melepas anak mulai dini supaya dia berurusan sama Tuhan sendiri supaya dia minta sama Tuhan Tuhan apakah hendakmu bagiku jangan cuma maunya begini maunya begitu pak mauku begini mauku begitu iya nak tak cari duit saya sebetulnya aplikatif saya tidak mau terlalu baso tidak perlu tidak mau terlalu melebar memperdalam seharusnya Anda bisa berpikir sendiri tetapi kelihatannya saya harus ngomong begini untuk menyadarkan karena saya lihat fenomena zaman sekarang orang tua terlalu sayang sama anak seolah-olah Tuhan tidak sayang sama anak Anda saya ngomong begini ini jangan dipikir saya tidak cekot-cekot hati ini cekot-cekot juga saya bakal ngomong sama BK kamu berdoa buat masa depanmu papamu berjuang kamu juga harus berjuang minta sama Tuhan cari beasiswa minta sama Tuhan dan kalau memang tidak ada berkat untuk kamu lewat papa ya sudah terimalah apa adanya Tuhan punya rencana yang lain carilah itu Bapak Ibu ayo mari kita periksa doa-doa kita permintaan kita apakah selama ini kita minta dengan pengertian yang benar Tuhan Yesus mengejarkan kita doa-apa kami berilah kami makanan hari ini yang secukupnya yang Tuhan minta sesuatu yang sangat amat penting kebutuhan makan Anda tidak makan 2-3 hari Anda lemes itu penting berarti mintalah pada hari ini bukan minggu depan bukan bulan depan ayo apa yang Anda minta apakah selama ini kita meminta dengan pengertian yang benar atau kita minta dalam doa kita minta sesuatu hanya untuk menutupi kekhawatiran kita Tuhan aku butuh ini aku minta Tuhan aku butuh aku minta apakah hanya untuk memuaskan daging kita ini yang disebut doa yang salah yakobus 4 ayat 3 ayo di pacar yuk yakobus 4 ayat 3 atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu ada kondisi yang namanya salah berdoa jadi kalau Anda rajin berdoa jangan bangga dulu Pak saya berdoa setiap hari tidak pernah absen jam 5 pagi jangan bangga dulu kalau Anda rutin berdoa setiap hari dan doanya salah ya percuma kan doa Anda tiap hari hanya untuk memuaskan nafsu Anda atau untuk menutupi kekhawatiran Anda salah berdoa Anda salah berdoa jangan bangga sama rutinitas berdoa banggalah sama doa yang benar kalau rutin tapi tidak benar itu tidak perlu dibanggakan kenapa? karena Anda hanya ingin daging Anda dipuaskan yang menggerakkan Anda berdoa itu daging Anda supaya segala sesuatunya dikabulkan tidak seperti itu coba Anda rutin berdoa tetapi untuk kepentingan Tuhan bisa tidak? itu baru ini itu baru top chair itu baru top tapi kalau rajin berdoa dan doanya hanya untuk kepentingan Anda itu belum apa-apa itu masih kedagingan itu belum murni kalau Anda rajin berdoa tapi untuk kepentingan Tuhan itu baru top harus dibuka pengertian ini saya ngomong gini bukan bahwa tidak boleh tidak minta ya boleh silahkan tapi belajarlah seperti Tuhan Yesus apa yang dia minta karena tujuan kita kan dewasa tujuan kita kan sempurna apa artinya kalau kita rajin berdoa mau sempurna tetapi ternyata salah doa kita hanya untuk memuaskan diri sendiri doa kita hanya untuk memuaskan dawa nafsu kita meskipun Anda setiap hari berdoa tapi kalau semacam ini Anda tidak dewasa Anda tidak sempurna namanya Anda hanya jadi agamawi permintaan yang benar doa yang benar adalah permohonan untuk menjadi alat kesenangannya alat kemuliaannya itu yang sempurna Bapak kalau boleh jawaban ini berlalu tapi bukan gendakku gendakmu yang jadi doa doa kayak gini kalau dibahasa sederhanakan Tuhan ini aku Tuhan aku tahu ini berat tapi aku tetap mau taat gitu loh maksudnya itu doa yang membuat Anda sempurna saat kita kecil atau awal menjadi Kristen bisa saja semua doa dikabulkan Tuhan yang maklum ini anak kecil baru belajar jalan baru belajar percaya tetapi kita diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi dewasa kita diinginkan Tuhan untuk menjadi sempurna sempurna itu berarti memiliki kedewasaan memiliki pengetahuan dan perbuatan yang benar sebab keselamatan bukan hanya masalah masuk sorga tetapi melakukan yang benar masuk sorga dengan kedewasaan seperti Kristus itu keselamatan kita baca yuk 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juruselamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Tuhan ingin Anda selamat dan memiliki pengetahuan yang benar jangan cuma masuk sorga Tuhan mengharap Anda dewasa Tuhan berharap Anda sempurna memahami yang benar bersikap yang benar berpikir yang benar kalau Anda masuk sorga dengan posisi pikiran Anda yang masih salah memahami Tuhan di sorga pun Anda sesuka sendiri di sorga pun Anda memperjuangkan nasib Anda sendiri bukan memikirkan kerajaan sorga bukan memikirkan tidak Tuhan tapi memikirkan diri sendiri terus itu yang dilakukan di sorga pun sesuka sendiri ego sendiri yang dimaksimalkan kepentingan sendiri yang dimaksimalkan akhirnya sama tetangga besok di sorga gegeran lagi rebutan lagi betul sikapnya sama kok tidak mencari kehendak Tuhan tapi kehendakku apa itu yang tidak kerjakan itu yang aku perjuangkan tetangganya juga begitu kepetuk ribut betul? ayo jika kita renungkan hidup kita kita mendapat kesempatan menjadi anak Allah dikembalikan ke rancangan semula itu sudah hal yang luar biasa tapi Anda sibuk kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri cita-cita kita sendiri jika kita mendapat kesempatan menjadi mahluk mulia dan abadi mengapa harus minta hal-hal yang jasmani yang vana yang menjadikan fokus kita meleset akhirnya sekarang saya tanya dan jawab di hati masing-masing baik di gereja maupun yang di rumah sisa umur Anda berapa lama? kalau Anda berjuang untuk hal-hal fana perjuangan hal-hal fana Anda belum tercapai Anda sudah mati duluan lalu Anda menghadap Tuhan mau apa? Anda berjuang untuk hal-hal fana sisa Anda Anda berjuang untuk hal-hal fana ini belum tercapai Pak saya masih perjuangkan nanti kalau ini tercapai baru saya total untuk Tuhan oke belum tercapai lalu Anda sudah dipanggil Tuhan atau anggap sudah tercapai cita-cita Anda lalu sebulan kemudian Anda dipanggil Tuhan worth it apa worth it itu? layakkah diperjuangkan hal fana yang bisa Anda nikmati cuma sebulan itu? ayo Bapak Ibu Anda ngomong kekekalan-kekekalan sekarang Anda dengarkan khotbah ini benarkah Anda ngomong kekekalan? benarkah Anda berpikir kekekalan? kalau masih sibuk sendiri urusan sendiri urusan kedunian sendiri keduniawian sendiri Anda belum kekekalan seharusnya kita meminta dari sudut pandang menghasilkan buah seharusnya kita meminta kepada Tuhan sesuai tuntutan Tuhan meminta apa saja seharusnya kita lihat dari sudut pandang anugerah di mana kita bisa menjadi anak kita bisa menjadi anak ini kan anugerah betul ya lalu anugerah ini Anda sia-siakan Anda tahu anugerah kasih karunia pemberian Allah yang sifatnya mendidik supaya manusia bisa meninggalkan kodat jahatnya anugerah ini sudah diberikan Yesus sudah turun tapi Anda masih sibuk ngurusi kepentingan perut sendiri tidak pernah mengurusi urusan hati Anda tidak pernah mengurusi urusan pola pikir yang Anda urusi cuma urusan perut fashion kelengkapan hidup Anda sedang mengapekan kasih karunia seharusnya kita ini minta pengenalan lebih lagi Tuhan acaraku lebih lagi Anda diberi otak tapi habis untuk cari duit seharusnya bukan memikirkan hal-hal fana pikirkan hal-hal kekal saya ngomong gini tidak boleh bekerja tapi jangan itu 24 jam sebagian besar itu saja tidak ada waktu untuk Tuhan tidak ada waktu untuk merenung seharusnya kita minta diberi waktu kemampuan memanage waktu mengerjakan keselamatan Tuhan aku terlalu sibuk ampuni aku butuh waktu bersamamu merenungkan firman Anda mendengar firman ini bukan merenungkan firman ini kan baru ini kan baru pembelajaran di rumah Anda harus punya waktu merenungkan firman duduk diam Pak David kotbah ngamuk-ngamuk ngomong-ngopo apa kebenarannya bagiku doa itu seharusnya korektif koreksi apa salahku Tuhan apa waktuku masih kurang seharusnya kita tidak menyianyikan waktu kita sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak berdampak kekal pada saat Anda di penghakiman Tuhan aduh celaka aku tidak sempat berpikir ini aku tidak sempat menyalakan nuraniku padahal yang dilihat Tuhan nurani kita sudahkah nurani kita seperti Kristus seharusnya kita meminta kesehatan olahragalah supaya supaya badan Anda sehat supaya Anda bisa belajar maksimal jangan nunggu di rumah sakit baru belajar aku disuruh Tuhan Pak duduk diam emangnya Anda bisa belajar dengan sakit itu Anda sakit gigi saja suruh belajar kudum banting buku kan bisa Anda belajar sakit gigi tidak bisa itu kan bisa-bisanya pendeta Pak Bu Anda di rumah sakit ini Anda disuruh diam merenungkan firman emang bisa apa malah tidak khawatir terdeteksi kanker terdeteksi ini bisa belajar ayo Bapak Ibu ada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi buat Tuhan dan jangan ngomong pada saat itu Tuhan kuserahkan waktuku Tuhan ingin waktu terbaik Anda saya ini belajar pagi siang sore malam belajar dan waktu yang terbaik encer 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 hati saya bisa menyerap firman itu pagi makanya pagi saya tidak mau kemana-mana masuk semua kalau sudah agak siang itu berjuang lawan ngantuk sudah agak sore banyak kesibukan sudah malam lemes tidak harus mikir benar selamat waktu terbaik Anda buat apa ngurus kerjuan sibuk saya pak tidak bisa saya nanti kalau sudah dihadapan Tuhan baru Anda nyesel ngomong kayak gitu bukan tidak boleh bekerja tapi luangkan waktu ngosok saya tidak bisa sengaja satu jam duduk diam di kaki Tuhan mau berdoa doa mau baca firman baca firman tidak ada salah baca firman itu juga termasuk berdoa karena pada saat Anda membaca Anda merenungkan Anda mengoreksi hati Anda itu berdoa ayo Pak Bu mintalah sesuatu yang berdampak kekal jangan minta hal-hal fana terus seharusnya kita minta petunjuk agar bisa menjadi roti terpecah angkur tercura minta itu minta Tuhan aku minta dipertemukan dengan Lazarus aku minta dipertemukan dengan proyek proyek mu Tuhan apa yang harus aku topang minta petunjuk dimana sisi negatif dimana sisi keduniawianku masih minta petunjuk itu minta minta apa saja minta petunjuk tunjukkan kesalahanku hidup di hadapanmu tunjukkan kesalahanku mengurus rumah tangga tunjukkan di hadapanmu aku salah bekerja mintalah kenapa enggak minta hal-hal yang begitu permintaan kita seharusnya hal-hal yang mendukung kita menjadi anak Allah karena untuk itu Tuhan Yesus datang dia datang untuk membuat kita menjadi anak Allah mintalah segala sesuatu untuk membuat untuk menciptakan diri anda menjadi anak Allah seharusnya apa gitu pendidikan Tuhan ya agar kita bisa berkodrat ilahi ya mintalah segala sesuatu untuk berkodrat ilahi baca itu 2 Petrus 1 3-11 bacaan itu kesalahan pengetahuan kesetiaan mintalah itu aku ingin punya kesalahan aku ingin punya ketekunan minta itu dan berusaha mendapatkannya supaya anda berkodrat ilahi lah kok mintanya malah yang enggak enggak anda itu sedang disekolahkan sama Tuhan anda dididik untuk menjadi anak Allah itulah anugerah lah kok mintanya yang aneh-aneh kok mintanya main-mainan terus mobil-mobilan terus rumah-rumahan terus kan gitu ayo mintalah apa saja amin mau minta kok tapi mintalah yang benar supaya anda menjadi anak Allah sesuai dengan harapannya sesuai dengan pengorbanannya jadi manusia dia turun jadi manusia rela mati disalib supaya anda jadi anak Allah tetapi permintaannya bukan jadi anak Allah permintaan anda main-main jadi anak dunia betapa sakit hati Tuhan dulu saya sempat berpikir aku tak kotbah aman-aman saja gak mau terlalu keras gak mau terlalu benar ya juga bukan berarti saya kotbah salah kotbah kotbah yang aneh-aneh kayak yang salah-salah pokoknya enggak juga aku tetap mau aman-aman gitu lah gak usah terlalu keras gak usah terlalu ekstrim supaya gereja ini penuh saya dulu berpikir gitu lalu pertanyaan lalu muncul dalam pikiran saya nah kalau kamu besok mati kalau aku besok mati aku gak bisa mempertanggungjawabkan tidak bisa mempertanggungjawabkan mulutku di hadapan Tuhan fit kamu jadi hamba kok ngerem fit kamu jadi hamba kok nutup mulut tentang kebenaran ini pernah gak ada mikir perasaan Tuhan dia sudah mati di salib supaya anda jadi anak Allah supaya anda memiliki keselamatan dan pengetahuan tapi anda gak mau belajar anda cuma ngurusi urusan anda ngurusi kesenangan anda ngurusi cita-cita anda keluarga anda anda-anda kira-kira Yesus di salib perasaannya gimana kalau Tuhan tahu hal itu dan saya pasti tahu dan saya yakin Tuhan tahu hal itu kira-kira gimana perasaan anda ayo bu pak belajar anda harus punya metanoia perubahan pikiran gitu ya enggak Tuhan dalam posisi Yesus masih di salib enggak Tuhan aku tak cari mobil dulu aku tak nyenengkan keluarga saya dulu waktumu terbatas enggak aku tak mau bercita-cita saya dulu kira-kira perasaan Tuhan gimana saya enggak mau suatu saat besok di surga di penghakiman Tuhan ngomong kamu sudah mengabarkan kebenaran belum bet kalau saya enggak ngaparkan kebenaran sebenar-benarnya waduh ini guru dihakimi lebih dari pendengar lebih dari murid betul enggak berani saya ngomong ini dengan kasih supaya anda berubah saya lihat kebanyakan orang Kristen dimana saja sedang tidak memperhatikan perasaan Tuhan Tuhan datang mau mendidik Tuhan datang mau mengubah kodrat anda mau mengubah nasib nasib hal fana nasib kefanaan betapa menyedihkan Tuhan semoga firman hari ini bisa didengar diterima direnungkan ayo pikirkan perasaan Tuhan belajar mikir perasaan Tuhan jangan mikir perasaan sendiri terus mari kita berdoa selamat menikmati